Bagi orang pilihannya Berlepas dari segala kehampaan Bagi orang pilihannya Menerima selamanya kemuliaan Surganya Selamat malam semua Kita akan melanjutkan untuk membahas kitab Wahyu Dan kita membahas empat penunggang kuda Dan ini adalah materai yang pertama sampai keempat Di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Alayang Esa Amin Nah sekarang kita bicara pada materai yang ketiga Wahyu 6 ayat 5-6 Yaitu seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya Memegang sebuah timbangan di tangannya Ini adalah lambang dari pencana kelaparan Ayat 5 Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga Aku mendengar makhluk yang ketiga Mari lihat Dan aku melihat Sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya Memegang sebuah timbangan di tangannya Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata Secupak gandung sedinar dan tiga cupak jelai sedinar Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu Materai ketiga adalah level ketiga dari sekelompok malapetaka Yang disaksikan oleh Rasul Yohanes dalam video Atau animasi rekaan yang terjadi di masa datang Dan membuka materai itu makhluk pertama sampai makhluk keempat ini Semuanya itu berkata mari Nah dan penunggang yang ketiga ini Menunggangi kuda hitamnya dengan sebuah timbangan Dengan perkataan secupak gandung sedinar Dan tiga cupak jelai sedinar Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu Tampaknya ini adalah merupakan malapetaka Yang menyangkut suatu kondisi kesukaran ekonomi Nah siapa yang menunggangi kuda ini Dapat kita selaraskan dengan penafsiran sebelumnya Ini adalah malaikat pelaksana penghukuman Kuda hitam Hiposmelas Warna hitam terbentuk dari kata moluna Artinya bernodah atau kekotoran Dan makna kuda hitam ini konteks untuk merujuk kepada sesuatu yang kotor Yang sebenarnya merujuk warna yang najis Kuda hitam melambangkan suatu masyarakat Perdagangan Persekongkolan pejabat dan pedagang Monopoli barang Melahir keuntungan secara maksimal Untuk ekonomi pasar dunia Nah apa arti timbangan dan ukuran ini Dan ini artinya ada penjualan Penjualan ya mungkin bisa emas Penjualan obat-obatan Batu permata Gak usah jauh-jauh Ketika beberapa tahun lalu Indonesia dan dunia itu mengalami ada Bencana COVID-19 Yang namanya obat untuk COVID itu bisa Diburu banyak orang dan harganya berlipat-lipat Ada sebagian orang yang untung banyak dari keuntungan gara-gara COVID Ada juga yang rugi total gara-gara COVID ini Nah alat timbangan ini menjadi barang yang penting dan berharga pada zaman seperti itu Yaitu merupakan lambang dari pembelian dan penjualan Bisa merujuk kepada emas Obat-obatan Batu permata Kekayaan Yang diperlukan untuk kebutuhan perang itu Tapi disini tampaknya merujuk yang utamanya itu kepada kebutuhan pangan Terbukti dari ungkapan secupa gandum sedinar Dan sedinar ini adalah upah satu hari orang bekerja Kalau misalnya di Indonesia ini Upah minimum Satu bulan itu adalah 4 juta Sekitar 4,3 juta Kita hitung gampang upah minimum sehari itu antara 120 sampai 150 rupiah Nah kalau beras satu ons Katakanlah dua ons Dua ons untuk satu orang Dan itu harus dibayar dengan hasil kerja dia sehari Dan inilah krisis ekonomi yang sangat dasyat Dan itulah yang terjadi pada masa perang Dan ini ada pemusnaan persediaan makanan Dan orang-orang yang menguasai makanan Dia bisa memainkan harga seenak-enak dia Secupa gandum sedinar Atau satu liter gandum itu sedinar Upah kerja sehari Atau nggak mungkin nggak sampai satu liter gandumnya Nah jadi ini orang yang bekerja sehari hanya cukup untuk makan Nggak bisa beri apa-apa lagi Hanya cukup untuk bertahan hidup makan Zaman pemerintahan Romawi pada abad pertama Masehi Karena kaisan melaksanakan kekerasan Maka sering terjadi bahaya kelaparan Dan kemampuan orang membeli makanan itu Dibeli dengan hasil kerjanya selama sehari Bukan kebetulan Seperti apa yang diprediksi Yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Dalam Matius Pasal 24 Dan juga yang ditulis dalam buku sejarah Yang ditulis oleh Josephus dalam The War of the Jew Pada tahun 70 Masehi Terdapat kelaparan di Yerusalem Dan kejatuhan Yerusalem itu terjadi pada tanggal 9 bulan Af Dan ini adalah hal yang sama Dengan yang terjadi pada masa lalu Ketika Yerusalem dikalahkan oleh Nebuchadnezzar Pada tahun 586 Masehi Ini salah Ini ada salah ketik Bukan 686 Tapi tahun 586 sebelum Masehi Nah Di masa datang Yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu Terjadi pada tahun 70 Masehi Tanggalnya sama Yaitu tanggal 9 bulan Af Maka pada setiap tanggal 9 bulan Af Kalender Yahudi Orang Yahudi selalu berpuasa untuk Mengingat malapertaka yang terjadi pada bangsa Yahudi Terjadi dua kali Yaitu pertama tahun 586 sebelum Masehi Tanggal 9 bulan Af Terus yang kedua Kalau tahun Romawinya itu Tahun 70 Masehi Tanggal 9 bulan Af Kita ingat Di dalam Alkitab itu tertulis ada Beberapa kali Bencana kelaparan Mulai jamannya Bapak Abraham Jamannya Bapak Yaakub Leluhur Israel Dan bahkan terjadi pada jamannya Raja-Raja di Utara Dan bahkan terjadi di Kerajaan Yehuda sendiri Ada satu pesan dalam Wahyu 6 ayat 6 Suara itu melanjutkan Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu Minyak dan anggur Mewakili segala kenyamanan hidup Tampaknya di sini Tidak akan mampu lagi dibeli Jika hasil kerja itu Hanya bisa membeli Satu liter gandum saja Jadi apa yang dimaksud dengan Jangan rusakkan minyak dan anggur itu Dan ini merupakan suatu paradoks Dari flasa sebelumnya Yaitu secupak gandum Sedinar Dan tiga cupak jelai sedinar Bahwa suatu keadaan Dimana segolongan orang yang Hampir tidak memiliki cukup uang Untuk menghidupi keluarganya Hanya dengan makanan kasar Untuk bertahan hidup Tetapi di sisi lain ada Orang kaya yang menikmati makanan Dengan segala Kenikmatan hidup mereka Dengan kelimpahan Ini selalu terjadi Pada setiap peperangan Dan yang penting kita tahu Kita harus mengetahui bahwa Setiap orang tidak memakai Tanda binatang itu Nanti ini adalah bahasan Wahyu pasal 13 Dan ini juga merupakan Bentuk penganiayaan Dan disini Belum saya bahas ya Disini hanya Melihat lambang-lambang Peperangan yang akan terjadi Sekarang kita masuk pada Menterai yang keempat Wahyu 6 ayat 7 sampai 8 Yaitu seekor kuda hijau pucat Yang menungganginya Bernama maut Kerajaan maut Siapa penunggangnya Ya pelaksana hukuman itu Ayat 7 Ketika anak domba itu Membuka meterai Yang keempat Aku mendengar suara Makhluk yang keempat Berkata Mari Erhu datanglah Kai blepe Dan Lihatlah Dan aku melihat Sesungguhnya ada Seekor kuda hijau kuning Atau hijau pucat Dan orang yang Menungganginya Bernama maut Dan kerajaan maut Mengikutinya Dan kepada mereka Diberikan kuasa Atas seperempat Dari bumi Untuk membunuh Dengan pedang Dan dengan kelaparan Sampai sampar Dan dengan Binatang-binatang Buas yang ada Di bumi Menterai keempat Dalam level Pewahyuan keempat Ini adalah Satu kelompok Malapetaka Dan warna Hijau pucat Ini Merujuk kepada Suatu Bayangan Maut Tanatos Dan kerajaan Maut Dan dia Diberi kuasa Untuk berkuasa Di bumi Yang artinya Pada peperangan Itu akan terjadi Korban yang Begitu Berat Sampai kelaparan Dan kematian Orang-orang Penunggangnya itu Bernama Maut Putanatos Yang menunjukkan Bahwa Menterai keempat Ini adalah Kesimpulan Dari Ketiga Menterai Sebelumnya Jadi disini Maut Itu kematian Dan Sebenarnya Tuhan Itu Tidak menginginkan Adanya Maut Terjadi pada manusia Karena Seperti yang ditulis Dalam kejadian Satu ayat 31 Ketika Tuhan Menciptakan Alam semesta ini Tuhan Begitu Tagum Dengan ciptaannya Sendiri Sehingga Dia menutupnya Dengan satu Kalimat berkat Dan Allah Melihat segala Yang dijadikannya Itu Sungguh Amat Baik Bahasa Ibran Nya Tof Meot Jadilah petang Jadilah pagi Itulah hari Keenam Kalau Sungguh Amat Baik Tentulah Kematian Tidak Di dalam Keinginannya Terjadi pada manusia Tapi kenapa Kemudian manusia itu Bisa Sakit Bisa mati Bisa menua Bisa mati Ini karena Adanya Kejatuhan manusia Kedalam dosa Namun sejatinya Tuhan Tidak Merencanakan Manusia itu Untuk mati Tuhan tidak Menciptakan manusia Untuk mati Tapi manusia mati Mati oleh Karena Pilihannya sendiri Karena manusia Ingin Menjadi Seperti Allah Kejadian Tiga Ayat Lima Karena Bujukan Si ular Itu Dia Ingin Seperti Allah Maka Dimakanlah Buah itu Yang Tuhan Melarangnya Nah Kenapa Yang dilarang Ini Dilanggar oleh Manusia Karena Dibujuk Kamu kalau Makan itu Nanti Kayak Tuhan Dan Ini Merupakan Bentuk Pemberontakan Manusia Yang pertama Di Taman Iden Nah Tentu saja Manusia yang Diciptakan Dalam keadaan Teramat Baik Ini Seharusnya Dia tidak Mati Tapi Kemudian Dia Bisa sakit Dia bisa Menua Dia bisa Mati Dan bahkan Kelahiran Keturunan Keturunan Adam Ini Tidak Semuanya Itu Normal Semua Ada yang Cacat Ada yang Tidak Beres Ada yang Tidak Normal Ini Kenapa Semuanya Adalah Karena Manusia Yang Jatuh Kedalam Dosa Dan Disini Ada Satu Ungkapan Yang Sangat Terkenal Yang Diungkapkan Oleh Rasul Paulus Dalam Roma 6 Ayat 23 Upah Dosa Adalah Mati Upah Pelanggaran Adalah Mati Karena Tuhan Menyatakan Dalam Kejadian 1 Ayat 17 Pada Hari Engkau Memakannya Pada Hari Engkau Melanggar Pastilah Engkau Mati Maka Ketika Engkau Melanggar Kamu Mati Maka Sejak Dari Hari Itu Kerajaan Maut Hades Dunia Orang Mati Menguasai Manusia Dan Hades Ini Atau Sheol Bahasa Ibram Itu Juga Pernah Disingung Oleh Yesus Kristus Ketika Dia Menceritakan Paradoks Antara Lasarus Yang Miskin Dan Orang Kaya Yang Berbaju Ungu Yang Orang Kaya Itu Kemudian Sengsara Di Alam Maut Di Hades Di Sheol Dan Sementara Lasarus Itu Ada Di Pangkuahnya Abraham Karena Abraham Adalah Sahabat Allah Tentu Saja Abraham Itu Ada Bersama-sama Dengan Allah Jadi Jadi Ungkapan Pangkuan Abraham Adalah Ungkapan Dimana Abraham Berada Sehingga Anak-anak Abraham Akan Berada Di Pangkuahnya Ketika Dia mati Nanti Dan Ini Adalah Dunia Setelah Kematian Jadi Disini Dikatakan Bahwa Akibat Dari Peperangan Itu Akibat Dari Kelaparan Itu Keempat Penunggang Kuda Itu Memiliki Kuasa Untuk Memakai Pedang Balak Laparan Maut Binatang Buas Kekacauan Yang Mengakibatkan Seperempat Penduduk Bumi Ini Terbunyi Kembali Lagi Saya Masuk Pada Suatu Pemahaman Apa Yang Dilihat Rasul Yohanes Ini Adalah Sesuatu Yang Terjadi Sebelum Tahun 70 Masehi Dan Dia Menulisnya Pada Perkiraan Antara Tahun 66 Masehi Yang Disitu Masa Kekuasaannya Kaisar Nero Sehingga Dia Nanti Memberikan Satu Kata Sandi Yaitu 666 Yang Merujuk Kepada Nama Nero Ini Satu Saat Kita Akan Pasti Bahas Ini Tapi Hari Ini Kita Belum Bahas Karena Terjadi Satu Kelaparan Maka Orang Itu Bisa Satu titik Yang Terendah Sampai Kalau Perang Itu Perang Yang Paling Dasyat Adalah Perang Yang Mengakibatkan Kelaparan Dan Perang Itu Mengakibatkan Kanibalisme Seperti Yang Dicadat Di Dalam Kitab Torah Yaitu Ulangan 28 Ayat 53 Sampai 57 Ada Satu Ungkapan Yang Tak Terbayangkan Bagaimana Mungkin Ada Suatu Perang Yang Mengakibatkan Manusia Itu Bisa Makan Oroknya Sendiri Makan Bayinya Sendiri Dan Itu Terjadi Dan Dituliskan Pada Kitab Torah Oleh Musa Dan Musa Tulisan Musa Ini Tentu Sangat Lama Abad 15 10 Masehi Dan Ini Pernah Terjadi Dua Kali Atau Bahkan Tiga Kali Dalam Sejarah Israel Perhatikan Dalam Ulangan Pasal 28 Penghukuman Allah Yang Paling Berat Sampai Terjadi Suatu Peperangan Terjadi Kelapanan Sampai Terjadi Kanibalisme Dan Ini Merupakan Makanan Yang Paling Ekstrim Di Alkitab Bahkan Disini Diliskan Peperangan Itu Bisa Membuat Orang Laki-laki Yang Paling Lemah Dan Yang Paling Manja Perhatikan Di Antaramu Bisa Kesal Terhadap Saudaranya Atau Terhadap Istrinya Dan Bahkan Terhadap Anak-anaknya Yang Masih Tinggal Kepadanya Lanjut Ayat 56 Nanti Kalau Anda Mau Baca Silahkan Disini Ulangan 28 Ayat 56 Perempuan Yang Paling Lemah Dan Manja Di Antara Kamu Yang Tidak Pernah Mencoba Menjejakkan Telapak Kakinya Ketanah Karena Saking Kayanya Kalau Orang Kaya Itu Kan Kayanya Tidak Perlu Nyuri Orang Dia Punya Semuanya Dia Tidak Melakukan Perbuatan Jahat Tidak Tidak Perlu Bahkan Terhadap Anaknya Laki Laki Maupun Anaknya Yang Perempuan Dan Ini Perhatikan Ayat 57 Karena Uri Yang Keluar Dari Kandungannya Ataupun Karena Anak-anaknya Yang Dilahirkannya Sebab Karena Kekurangan Segala-galanya Ia akan Memakannya Memakan Anaknya Sendiri Dengan Semunyi-semunyi Dalam Keadaan Susah Dan Sulit Yang Ditimbulkan Musumu Kepadamu Di Dalam Tempatmu Dan Ini Adalah Merupakan Penghukuman Tuhan Yang Amat Dasyat Yang Paling Ekstrim Terjadi Pada Umat Manusia Bahkan Sudah Ditulis Dalam Kitab Torah Nah Dalam Sejarah Israel Sendiri Kapan Ini Pernah Terjadi Nah Kanibalisme Pernah Terjadi Pada Jamannya Raja Yoram Nanti Anda Baca Dalam Dua Raja Raja Pasal 6 Ayat 24 Sampai 29 Yang Dimana Disini Bercerita Mengenai Raja Yoram Yang Sebenarnya Menerima Banyak Pertolongan Tuhan Melalui Hambanya Elisa Dia Punya Pengalaman Diluputkan Dari Penghadangan Musuh Yang Seharusnya Membawa Yoram Untuk Percaya Pada Tuhan Tapi Yoram Yoram Tidak Tidak Menjadi Bertobat Dan Disini Anda Tau Makanan Dalam Bahasa Ibrani Itu Lechem Apa Hubungannya Antara Lechem Dengan Peperangan Kalau Bahasa Indonesia Makanan Dengan Peperangan Dua Kata Yang Beda Atau Bahasa Inggris War And Food Itu Dua Kata Yang Berbeda Tetapi Dalam Bahasa Ibrani Makanan Dan Peperangan Itu Menggunakan Akar Kata Yang Sama Nah Ini Menarik Jadi Alkitab Ibrani Itu Tidak Hanya Berfikir Secara Kata Kata Tidak Hanya Berfikir Secara Kalimat Tetapi Alkitab Ibrani Itu Berfikir Secara Gugusan Huruf Kita Bisa Wordplay Disitu Untuk Melihat Apa Korelasi Antara Perang Dan Makanan Yang Menggunakan Akar Kata Yang Sama Ini Indahnya Kalau Anda Belajar Naskah Ibrani Dan Menghayati Alkitab Sesuai Dengan Pemikiran Dari Para Penulisnya Yang Adalah Orang Ibrani Disini Rasul Yohanes Itu Menulis Kitab Suci Dalam Perjanjian Baru Itu Memang Dalam Bahasa Yunani Tetapi Ingat Pemikiran Rasul Yohanes Itu Tetap Dia Adalah Seorang Yahudi Maka Pemikiran Semitiknya Tetap Ada Itulah Kenapa Saya Seringkali Membaca Kitab Perjanjian Baru Dalam Bahasa Ibrani Walaupun Saya tahu Para Rasul Menulisnya Dalam Bahasa Yunani Memang Tetapi Saya Membayangkan Ini Apa Kata Dalam Bahasa Yunani Ini Kira-kira Yang Ada Di Benaknya Para Rasul Ini Kata Ibrani Apa Itulah Yang Bisa Membuat Kita Mengkorelasikan Firman Yang Ada Di Perjanjian Baru Dengan Apa Yang Ditulis Di Dalam Perjanjian Lama Demikian Pula Hari Ini Peperangan Yang Dituliskan Di Dalam Perjanjian Baru Dalam Bahasa Yunani Tidak Ada Hubungannya Dengan Makanan Tapi Peperangan Dalam Bahasa Ibrani Itu Ada Hubungannya Dengan Makan Kenapa Bencana Tentang Makanan Ini Dituliskan Terakhir Yaitu Kuda Yang Berwarna Hijau Pucat Tadi Kanibalisme Terjadi Pada Raja Yoram Yang Dimana Disini Ada Kelaparan Di Samaria Akibat Perang Sehingga Kepala Keledai Berharga 10 Shikal Perak Seperempat Kap Tahi Mempati Berharga 5 Shikal Perak Karena Tahi Itu Bisa Sebagai Pengganti Bahan Bakar Kalau Zaman Perang Itu Apapun Itu Bisa Dijual Kemudian Disini Karena Adanya Perang Itu Maka Ada Pertikaian Disini Diceritakan Ada Pertikaian Antara Perempuan Dengan Perempuan Yang Lain Disini Ada Perempuan Yang Menghadap Raja Kemudian Bertanyalah Raja Kepadanya Ada Apa Jauh Perempuan Itu Perempuan Ini Berkata Kepadanya Berikan Berikanlah Anak Anak Laki Laki Supaya Kita Makan Dia Pada Hari Ini Dan Besok Kita Akan Makan Anak Anak Laki Nah Sudah Nih Dibunuh Anak Perempuan Itu Nah Ketika Sudah Pada Gilirannya Si Perempuan Yang Nanti Dia Janji Akan Membunuh Anaknya Untuk Jadi Makanan Si Perempuan Ini Nggak Mau Maka Si Perempuan Tadi Datang Kepada Raja Untuk Melaporkan Ketidakadilan Ini Dan Ini Adalah Kekacauan Orang Sampai Bisa Memakan Bayinya Sendiri Adalah Suatu Bukan Cuman Lapar Saja Tetapi Sudah Ada Kegilaan Di Situ Jadi Sudah Ada Sakit Jiwanya Unsur Sakit Jiwanya Saking Beratnya Hal Yang Terjadi Pada Negara Itu Dan Hal Ini Juga Terjadi Pada Tahun 586 Sebelum Masehi Yang Terjadi Pada Tanggal Disya Be'af Yaitu Tanggal Sembilan Bulan Af Pada Tahun 955 Sebelum Masehi Raja Salomo Membangun Baid Allah Dia Tidak Akan Bisa Membayangkan Bahwa Nanti Pada Sekitar Tahun 586 Sebelum Masehi Terjadi Suatu Keguncangan Besar Di Yerusalem Yang Dimana Di Masa Daud Dan Di Masa Salomo Israel Mendapatkan Suatu Berkat Yang Luar Biasa Untuk Dapat Menyatakan Kepada Bangsa Bangsa Bahwa Memang Israel Adalah Bangsa Pilihan Tuhan Tapi Salomo Tidak Bisa 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 Membayangkan Apa Yang Terjadi Ketika Dia Mati Pada Tahun 586 Sebelum Masehi Itu Terjadi Bencana Kanibalisme Di Yerusalem Karena Ada Bencana Kelaparan Nah Itulah Kenapa Yerusalem Kita Baca Ratapan 4 Ayat 8 Sampai 10 Ada Kengerian Kanibalisme Di Yerusalem Sekarang Rupa Mereka Lebih Hitam Daripada Jelaga Mereka Tidak Dikenal Di Jalan Jalan Kulit Mereka Berkerut Pada Tulang Tulang Mengering Seperti Kayu Wah Kalau Anda Seumuran Dengan Saya Pada Jamannya Saya Sekolah Dulu Ada Satu Bencana Kelaparan Yang Dasyat Dimana Di Etiopia Orang Itu Kulit Sama Tulang Itu Bisa Nempel Tapi Sedemikian Pun Masa Itu Tidak Pernah Kita Dengar Adanya Kanibalisme Disini Di Alkitab Menuliskan Orang Orang Yang Sampai Kering Berontang Kulitnya Menempel Berwarna Hitam Sampai Ketulangnya Mengering Seperti Kayu Dan Disini Perhatikan Ayat 9 Lebih Bagia Mereka Yang Gugur Karena Pedang Daripada Mereka Yang Tewas Karena Lapar Yang Beranah Dan Mati Sebab Tak Ada Hasil Ladang Perhatikan Ayat 10 Dan Dengan Tangan Sendiri Wanita Yang Lemah Yang Lemah Gemulai Yang Halus Yang Lembut Memasak Kanak Kanak Mereka Makan Anaknya Sendiri Untuk Makanan Mereka Tadkalah Runtuh Putri Bangsaku Ini Terjadi Pada 586 Sebelum Masehi Dan Ini Terjadi Lagi Pada Tahun 70 Masehi Dan Ini Dicatat Oleh Yosefus Dalam The War Of The Jew Jadi Bukan Sekali Di Yerusalem Tapi Dua Kali Pernah Terjadi Sekali Di Samaria Di Israel Yang Utara Berarti Pernah Terjadi Tiga Kali Ada Perempuan Yang Makan Bayinya Sendiri Kanibalismi Perhatikan Ini Tanah Suci Tapi Terjadi Kengerian Semacam Itu Terjadi Sakit Jiwa Ibu Bisa Makan Bayinya Sendiri Kalau Ibu Bisa Makan Bayinya Sendiri Itu Bukan Cuma Lapar Sudah Terjadi Kengerian Sampai Ketaraf Sakit Jiwa Makan Anaknya Sendiri Bagaimana Mungkin Yerusalem Disebut Sebagai Tanah Suci Jika Pernah Terjadi Demikian Ya Kan Nah Tahun 70 Masahi Wow Ini Menarik Itu adalah Tepat 40 tahun Setelah Tuhan Yesus Wafat Bangkit Dan Naik Ke Surga Tahun 30 Masahi Tepat Tepat 40 tahun Setelah Yesus Naik Ke Surga Terjadi Malapetaka Di Yerusalem Dan Ini Terjadi Persis Seperti Yang Diberitakan Oleh Yesus Sendiri Dalam Kotbahnya Di Bukit Zaitun Yang Dicatat Pada Matius Pasal 24 Kenapa Terjadi Demikian Kenapa 40 Tahun 40 tahun Menulut Gemateria Ibrani Ilmu Angkanya Orang Yahudi 40 tahun Itu adalah Angka Generasi Kalau Yesus Wafat Bangkit Dan Naik Ke Surga Tahun 30 Masahi 40 Tahun Kemudian Itu kan Tahun 70 Masahi Tepat Tahun 70 Masahi Yerusalem Ini Runtuh Dan Baid Allah Runtuh Dan Sampai Hari Ini Belum Dapat Dibangun Kenapa Tidak Bisa Dapat Dibangun Karena Disitu Ada Satu Kompleks Masjid Masjid Aksa Yang Dikuasai Oleh Umat Muslim Yang Tidak Mungkin Lagi Didirikan Baid Allah Kenapa 40 Ini Menarik Jawabannya Justru Pada Matius Pasal 27 Ayat 25 Pilatus Ketika Dia Meneliti Apa Kesalahannya Yesus Ini Dia Aku Raja Tapi Ketika Pilatus Ini Nanya Apakah Kamu Raja Orang Yahudi Tuhan Yesus Menjawab Kamu Yang Mengatakannya Apakah Kerajaanmu Tuhan Yesus Menjawab Kerajaanku Bukan Dari Dunia Ini Dalam Kacamatanya Pilatus Berarti Kalau Kerajaan Yesus Kristus Itu Bukan Di Dunia Ini Berarti Yesus Tidak Melakukan Hal Subversif Ini Orang Gila Dalam Pikirannya Ini Bukan Subversif Ini Bukan Musuhnya Kerajaan Atau Imperium Romawi Ini Orang Punya Kerajaan Sendiri Yang Katanya Bukan Bukan Dari Dunia Ini Dan Disitu Pilatus Tidak Menemukan Kesalahannya Yang Patut Untuk Di Hukum Mati Lalu Dia Mengatakan Kepada Orang Yang Ada Di Yerusalem Ini Bukankah Pada Setiap Hari Pasca Kamu Harus Ada Satu Adat Istiadat Yang Kalian Akan Membebaskan Satu Penjahat Karena Itu Hari Pasca Yaudah Lepasin Aja Dia Tapi Ternyata Orang-orang Israel Salipkan Dia Ketika Dia Tidak Dapat Menguasai Keadaan Dan Dia Melihat Ini Akan Terjadi Chaos Maka Kemudian Pilatus Ini Mengambil Suatu Kearifan Lokal Yaitu Adat Istiadat Yahudi Yang Namanya Netilat Yadayim Wudu Pakai Tangan Nah Jadi Wudunya Teman Muslim Ini Sebenarnya Berasal Dari Adat Istiadat Orang Yahudi Yang Membasuh Tangannya Nah Jadi Disini Pilatus Minta Air Dalam Baskom Untuk Dilihat Oleh Orang-orang Yahudi Bahwa Dia Melakukan Wudu Di Tangannya Bahwa Dia Tidak Mau Di Persalahkan Atas Kematian Orang Ini Akibat Permintaan Orang-orang Yahudi Yang Harus Menghukum Yesus Kristus Pada Hari Itu Nah Dan Seluruh Rakyat Itu Menjawab Biarlah Darahnya Ditanggungkan Atas Kami Dan Atas Anak-anak Kami Nah Kalau Bicara Kami Dan Anak-anak Kami Ini Bicara Tentang Generasi Angka Generasi Bagi Orang Yahudi Adalah 40 Tahun Wow Jadi Kalau Peristiwa Ini Terjadi Pada Tahun 30 Masehi 40 Tahun Setelahnya Berarti Tahun 70 Masehi Tepat Seperti Perkataan Orang-orang Di Yerusalem Sendiri Maka Darahnya Ditanggungkan Atas Kami Dan Anak-anak Kami Dibayar Kapan Dibayarnya Kapan Dibayarnya Tahun 70 Masehi Dan Benarlah Terjadi Pada Generasi Mereka Yang Dekat Dengan Peristiwa Ini Ada Peristiwa Kejatuhan Yerusalem Pada Tahun 70 Masehi Sesuai Kotbah Tuhan Yesus Di Bukit Yaitun Yaitu Pada Matius Pasal 24 Perang Di Yerusalem Ini Luar Biasa Menyedihkan Juga Terjadi Peristiwa Kelaparan Di Kota Yerusalem Saat Dikepung Juta Itu Banyak Sekali Jangan Berpikir Sekarang Jumlah Manusia Sudah Total 8 Miliar Di Dunia Ini Diperkirakan Ketika Penghancuran Baid Allah Di Tahun 70 Masehi Tidak Ada Korban Dari Jemaat Kristus Kenapa Ini Menurut Menurut Catatan Bapak Gereja Eusebius Dan Evifanius Mengatakan Ketika Jemaat Kristus Mula-mula Ini Pada Saat Terjadi Perang Itu Pada Saat Pemberontakan Itu Pemberontakan Mereka Mendengar Deru Perang Mereka Ingat Pada Kotbat Tuhan Yesus Pada Matius Pasal 24 Dan Lukas Pasal 21 Maka Mereka Lari Menuju Gunung-gunung Dan Mereka Pergi Ke Transjordan Melewati Jordan Di sini Dan Kemungkinan Mereka Bersemunyi Di Pela Sehingga Murid-murid Kristus Pada Zaman Itu Pada Tahun Itu Tidak Berada Di Yerusalem Nah Ini Catatan Dari Bapak Gereja Eusebius Ada Satu Kisah Yang Ditulis Oleh Yosefus Yaitu Kisah Maria Putri Eliezer Dari Bedsesuba Jadi Di sini Ada Satu Orang Perempuan Yang Namanya Maria Dia Melakukan Kanibalisme Terhadap Bayinya Sendiri Dan Ini Ditulis Dalam The War Of The Jew Jewish War Pada Buku Keenam Chapter 193 Akibat Kelaparan Yang Dimana Saking Laparnya Putri Orang Kaya Ini Yang Kakinya Nggak Pernah Nginjek Ketanah Betul-betul Seperti Yang Ditulis Di Alkitab Tadi Pada Kemalangan Peristiwa Kelaparan Itu Dia Makan Bayinya Sendiri Mungkin Nggak Peristiwa Yang Sedasyat Ini Tuhan Itu Tidak Memberikan Peringatan Kepada Muridnya Tentu Saja Tuhan Memberikan Peringatan Kepada Muridnya Yaitu Siapa Rasul Yohanes Maka Penglihatan Yang Diterima Oleh Rasul Yohanes Dan Kitab Yang Ditulisnya Menurut Penafsiran Sayang Terjadi Sebelum Peristiwa Ini Sebelum Tahun 70 Masehi Karena Disini Ada Kedasyatan Yang Nggak Bisa Dinalar Seorang Perempuan Kaya Yang Halus Yang Nggak Pernah Berbuat Jahat Karena Saking Kayanya Ngapain Dia Nyuri Orang Dia Punya Semuanya Tapi Ada Satu Masa Yang Dia Bisa Tega Untuk Membunuh Bayinya Sendiri Dan Dimakanya Dijadikan Barbecue Dan Apa Yang Terjadi Saat Terjadi Kelaparan Para milisia Orang-orang Yang di Yerusalem Membau Makanan Kok ada Barbecue Ternyata Berasal dari Rumah Itu Ketika Para milisia Itu Menggedor Rumah Itu Si Maria Ini Sedang Memakan Bayinya Yang Sudah Dimasaknya Itu Dan Masih Tersisa Dan Dia Memberikan Sisanya Ini Menawarkan Sisanya Ini Kepada Para milisia Itu Mau Nggak Nah Kemudian Para milisia Itu Ada yang Lari Ada yang Nangis Ada yang Kaget Luar Biasa Dan Disitu Kalau Sampai Ada Perempuan Melakukan Hal Seperti Ini Ini Sudah Diluar Kewarasan Ini Sudah Terjadi Suatu Kegilaan Inilah Yang Terjadi Dan Merupakan Penggenap Nubuat Yang Ditulis Dalam Ulangan Pasal 28 Seorang Yang Halus Yang Manja Dia Makan Uri Yang Keluar Dari Kandungannya Sendiri Peristiwa Ini Pernah Dua Kali Terjadi Pertama Pada Sembilan Bulan Af Dan Dua-duanya Terjadi Pada Sembilan Bulan Af Setelah Tahun 70 Masahi Keberadaan Baid Allah Runtuh Tinggal Menyisakan Tembok Saja Yang Dulunya Itu Empat Ratusan Meter Lebih Karena Ada Perang Maka Sekitar 86 Meter Saja Kira-kiranya Dan Ini Disebut Sebagai Tembok Barat Hak Kotel Hama Aravi Tetapi Orang Kristen Menyebutnya Tembok Ratapan Tapi Orang Yahudi Tidak Suka Ini Disebut Tembok Ratapan Karena Itu Dianggap Suatu Penghinaan Jadi Jangan Sebut Tembok Ratapan Atau Wailing Wall Kepada Orang Yahudi Karena Itu Menyakitkan Hati Mereka Kita Sebut Saja Itu Hakotel Hama Aravi The Western Wall Tembok Barat Jadi Mereka Tidak Suka Istilah Hakotel Tembok Ratapan Tidak Mau Mereka Sebutnya Hakotel Hama Aravi Tembok Barat Tembok Ratapan Ini Dibuat Oleh Orang Kristen Ditujukan Kepada Orang Yahudi Dan Orang Yahudi Biasanya Tersinggung Untuk Istilah Itu Ini Catatan Saya Dalam Buletin Dimana Dulu Saya Sekolah Bicara Mengenai Hakotel Nah Tadi Yang Seperti Saya Bilang Kata Perang Dan Makanan Dalam Bahasa Berbeda Kata War Dan Food Adalah Dua Kata Yang Berbeda Dalam Bahasa Inggris Tetapi Kata Perang Dan Makanan Dalam Bahasa Ibrani Adalah Merupakan Kata Yang Memiliki Akar Kata Yang Sama Dalam Bahasa Ibrani Kata Perang Adalah Milhama Kata Milhama Adalah Kata Benda Yang Berasal Dari Akar Kata Lamed Hed Mem Kata Makan Kata Kerja Makan Itu Bahasa Ibraninya Laham Makan Perhatikan Lamed Hed Mem Adalah Kata Yang Menjadi Dasar Dari Kata Milhama Perang Dan Kata Makanan Dalam Bahasa Ibrani Itu Lehem Makan Itu Laham Makanannya Itu Lehem Nah Dari Akar Kata Lamed Hedmem Membentuk Kata Perang Kenapa Kok Kata Perang Dan Makanan Menggunakan Sores Yang Sama Menggunakan Akar Kata Kata Yang Sama Karena Perang Terjadi Karena Makanan Perang Yang Paling Dasyat Adalah Ketika Manusia Makan Manusia Jadi Urusannya Itu Kemakanan Perang Yang Mengakibatkan Kelaparan Akan Mengakibatkan Krisis Pangan Wow Jadi Disini Inilah Filsafat Yahudi Di dalam Kata-kata Bahasa Ibraninya Yang Kalau Diterjemahkan Hilang Ya Makanya Kalau Terjemahan Bahasa Ibrani Sudah Diterjemahkan Kedalam Bahasa Lain Sebenarnya Ada Banyak Lost In Translation Yang Gak Bisa Bahasa Indonesia Itu Mewakilin Bahasa Ibraninya Gak Bisa Bahasa Inggris Itu Mewakili Bahasa Ibraninya Akan Ada Lost In Translation Dan Apalagi Terjemahan Itu Sebenarnya Suatu Tafsir Tafsir Terpendek Terjemahan Itu Bukan Terjemahan Kata-perkata Secara Langsung Gak Tapi Ada Banyak Penafsiran Penafsiran Dari Si Penerjemah Sendiri Dan Seperti Ini Milhamah Yang Diterjemahkan War Dan Diterjemahkan Perang Gak Ada Urusannya Dengan Makanan Tapi Kalau Di dalam Bahasa Ibraninya Ini Perang Itu Selalu Berurusan Dengan Urusan Makanan Dan Inilah Yang Lost In Translation Yang Gak Bisa Dibaca Dalam Bahasa Indonesia Maupun Bahasa Inggris Ataupun Bahasa Bahasa Yang Lain Bahasa Yunani Pun Gak Bisa Mewakili Adanya Hubungan Antara Makanan Dan Rang Dan Maka Saya Sering Membayangkan Apa sih Yang Dipikirkan Oleh Para Rasul Yang Adalah Orang Yahudi Ini Ketika Menulis Kitab Suci Dalam Bahasa Yunani Tapi Pikiran Dia Masih Tetap Orang Yahudi Nah Ini Ada Hubungannya Dan Ini Merupakan Etimologi Ibrani Yang Gak Bisa Tergantikan Kedalam Bahasa Lain Manusia Melawan Tuhan Gara-gara Apa Gara-gara Makanan Maka Ketika Manusia Melawan Tuhan Milhamah Gara-gara Makanan Maka Akibat Dari Perlawanannya Kepada Tuhan Manusia Harus Bersusah Payah Harus Berperang Untuk Lehem Kejadian 3 ayat 17 Lalu Firmanya Kepada Manusia Itu Karena Engkau Telah Mendengarkan Perkataan Istrimu Dan Makan Perhatikan Makan Dari Buah Dari Pohon Yang Kuperintahkan Kepadamu Jangan Makan Padanya Maka Terkutuklah Tanah Dan Engkau Akan Bersusah Payah Engkau Mencari Rejikimu Mencari Makananmu Dari Tanah Seumur Hidupmu Perang Selalu Urusannya Dengan Makanan Melawan Tuhan Urusannya Dengan Makanan Manusia Berperang Untuk Lehem Kejadian 3 ayat 18 Semak Duri Dan Rumput Duri Yang Akan Dihasilkannya Bagimu Dan Tumbuh-tumbuhan Di Padang Akan Menjadi Makanan Yang Harus Diperoleh Dengan Perang Berperang Untuk Lehem Ayat 19 Dengan Berpelu Engkau Mencari Makananmu Lehem Sampai Engkau Kembali Menjadi Tanah Karena Dari situlah Engkau Diambil Dan Engkau Debu Maka Engkau Kembali Menjadi Debu Jadi Unsur Manusia Itu Ada Dua Unsur Yang Satu Apa Yang Satu Adalah Debu Yang Dari Tanah Yaitu Unsur Ragawinya Kemudian Tuhan Menyematkan Unsur Rohani Yaitu Nafas Yang Darinya Nishmat Hayim Maka Manusia Menjadi Mahluk Yang Hidup Tapi Unsur Ragawih Manusia Berasal Berasal Dari Debu Tanah Nah Maka Sekarang Kita Mendapatkan Kuncinya Apa Yang Dimaksud Dalam Kejadian 3 Ayat 14 Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Ular Itu Karena Engkau Berbuat Demikian Maka Terkutuk Lah Engkau Di Antara Segala Ternak Di Antara Segala Binatang Dan Hutan Dengan Perutmu Engkau Akan Menjalar Dan Debu Tanah Akan Kau Makan Seumur Hidupmu Nah Oke Mungkin Bisa Kita Artikan Secara Harfiah Bahwa Ular Itu Makan Debu Tanah Tetapi Kalau Kita Melihat Satu Korelasi Bahwa Manusia Itu Diciptakan Dari Debu Tanah Maka Manusia Inilah Manusia Inilah Yang Akan Dimangsa Oleh Ular Yang Adalah Iblis Itu Maka Manusia Akan Berhadap Hadapan Setiap Hari Dengan Ular Supaya Dia Jangan Dimangsa Oleh Si Ular Itu Maka Peperangan Kita Bukan Merawan Darah Dan Daging Tetapi Melawan Penguasa Penguasa Di udara Inilah Milhamah Kita Kalau Enggak Kalau Kita Kalah Kita Akan Menjadi Makanan Dari Penguasa Penguasa Di udara Yaitu Iblis Bisa Kita Terima Demikian Jadi Disini Ada Banyak Perang Gara-gara Makanan Perang Yang Di Masanya Bapak Leluhur Abraham Misalnya Dalam Kejadian 14 Ayat 2 Ini Gara-gara Upeti Yang Dipersembahkan Oleh Raja-Raja Dan Mereka Ada Yang Memerontak Maka Terjadilah Perang Itu Terjadilah Milhamah Nah Anda Lihat Disini Ada Milhamah Dari Kata Lehen Karena Memang Perang Itu Awalnya Memang Gara-gara Makanan Bahkan Sejak Di Taman Iden Bukan Ketika Manusia Sudah Punya Rajang Sejak Di Taman Iden Sudah Ada Perang Gara-gara Makanan Karena Manusia Makan Yang Tidak Semestinya Demikian Pun Juga Gereja Kalau Gereja Menjadi Ajang Mencari Nafkah Maka Disitu Akan Ada Milhamah Akan Mertua Melawan Mantu Terjadi Perpecahan Gereja Ada Milhamah Kenapa Karena Gereja Dijadikan Ajang Mencari Nafkah Gereja Menjadi Church Statement Menjadi Penyedia Penyedia Jasa Untuk Entertainment Ajang Mencari Nafkah Maka Cepat Atau Lambat Gereja Itu Pun Akan Ada Milhamah Tuhan Yesus Ketika Berada Di Bumi Setelah Dia Berpuasa Empat Puluh Hari Yang Digoda Itu Apa Oleh Iblis Soal Apa Jadikan Batu Ini Menjadi Roti Urusannya Apa Makanan Karena Manusia Yang Awal Yang Pertama Di Taman Iden Jatuh Gara-gara Makanan Maka Yesus Pun Digoda Karena Kelaparannya Setelah Berpuasa Dari Makanan Maka Makanan Selalu Menjadi Unsur Milhamah Dan Tuhan Yesus Dapat Mengatasi Semua Godaan Iblis Itu Yang Pertama Batu Menjadi Roti Yang Kedua Adalah Kepemilikan Tuhan Yesus Juga Tidak Tertarik Yang Ketiga Adalah Menyembah Si Iblis Itu Dan Tuhan Yesus Menghardiknya Hanya Hanya Kepada Allah Saja Kau Harus Menyembah Dan Memang Manusia Sejak awalnya Berperang Dengan Tuhan Gara-gara Apa? Gara-gara Makanan Maka Lechem Milhamah Itu selalu Berhubungan Adam Betul-betul Makan Buah Yang Dilarang Itu Maka Itu Menjadi Satu Titik Awal Dari Kejatuhannya Dan Bahkan Filsafat Ibrani Mengatakan Karena Adam Ingin Menjadi Seperti Allah Kejadian Tiga Ayat Lima Dan Dia Memakan Buah Itu Oleh Karena Persuasi Dari Istrinya Maka Ada Satu Istilah Yang Diperbola Dalam Bahasa Ibrani Mengatakan Bahwa Dosa Adam Itu Kitset Bintiot Dosa Nyabut Pohon Saakar Akarnya Kenapa Disebut Dosa Nyabut Pohon Seakar Akarnya Bukannya Adam Itu Makan Satu Aja Udah Jatuh Dalam Dosa Kenapa Disebut Demikian Dengan Kalimat Ibrola Ini Karena Adam Ingin Menjadi Seperti Allah Maka Pohon Itu Seolah Seakar Akarnya Dicabut Mau Dimakan Oleh Adam Karena Dia Ingin Seperti Allah Kitset Bintiot Dosa Mencabut Tanaman Itulah Sebabnya Pada Kalimat Kealahan Yang pertama Yang ditulis oleh Rasul Yohanes Yesus Kristus Harus Menjadi Antidot Dari Kesalahan Manusia Yang Salah Makan Tadi Maka Yesus Kristus Mendeklarasikan Dirinya Akulah Roti Hidup Ini Adalah Antidot Dari Dosanya Manusia Yang Jatuh Gara Gara Makanan Ya Nah Yesus Kristus Ini Menarik Kenapa Harus Lahir Di Bethlehem Dan Apa Hubungannya Dengan Angka Tujuh Dan Apa Hubungannya Dengan Sumpah Nah Ini Menarik Membaca Alkitab Itu Kalau Pakai Metodenya Orang Yahudi Anda Akan Mendapatkan Satu Nilai Yang Lebih Dalam Dan Lebih Dalam Dan Bahkan Sangat Luas Sekali Ada Satu Metode Dari Tujuh Metod Rabi Hilal Rabi Hilal Adalah Pendiri Beit Hilal Yesus Kristus Itu Menurut Perkiraan Para Penafsir Yesus Kristus Itu Lulusan Dari Sekolah Kerabian Beit Hilal Salah Satu Asas Penafsiran Yang Diajarkan Oleh Rabi Hilal Binian Af Mikatuf Echad Arti Gampangnya Dalam Bahasa Inggris Itu Intertextualitis Tadi Mempelajari Kata-kata Yang Sama Pada Ayat-ayat Yang Berhubungan Bahkan Kata-kata Yang Sama Ini Bisa Kita Bandingkan Antara Perjanjian Lama Perjanjian Baru Itu Bisa Berhubungan Dengan Akar Kata Yang Sama Tadi Kita Sudah Belajar Mengenai Milhamah Dan Lehem Adalah Dari Kata Yang Sama Dan Tuhan Yesus Mendeklarasikan Dirinya Sebagai Antidot Dari Makanan Itu Akulah Roti Dari Surga Akulah Roti Hidup Yohanes 6 Ayat 35 Bahkan Tuhan Yesus Menyebut Tiga Kali Untuk Menyebut Dirinya Adalah Sang Roti Hidup Dan Apa Hubungannya Dengan Bethlehem Apa Hubungannya Dengan Angka Tujuh Apa Hubungannya Dengan Sumpah Ini Menarik Ya Pakai Metodenya Rabi Hilal Bin Yan Af Mikatuf Ehad Angka Tujuh Kita Sudah Belajar Angka Tujuh Adalah Angka Pengampunan Polak Balik Saya Sudah Membahasnya Di kitab Wahyu Ini Ada Tujuh Jemaat Tujuh Deklarasi Kristus Tujuh Ego Emi Kata Tujuh Adalah Identik Dengan Pengampunan Kita Sudah Belajar Banyak Dan Ketika Tuhan Yesus Ditanya Oleh Petrus Tuhan Sampai Berapa Kali Aku Harus Mengampuni Saudaraku Jika Ia Berbuat Dosa Terhadap Aku Sampai Tujuh Kalikah Menurut Petrus Ini Sudah Banyak Tapi Tuhan Yesus Mengatakan Bukan Bukan Tujuh Kali Tapi Tujuh Kali 70 Kali Berarti Ada 70 Kelipatan Yang Artinya Pengampunan Itu Tidak Berbatas Kesempatan Bertobat Yang Diberikan Kepada Generasi Kain Adalah Tujuh Kali 70 Kali Tuhan Memberikan Satu Pengampunan Kepada Kain Tujuh Kali Lalu Lamek Mengembangkannya Sampai 70 Kali Dalam Kejadian 4 Ayat 24 Dan Perhatikan Artinya Angka 7 Dan 70 Ini Adalah Angka Pengampunan Betlehem Secara Gemadrian Nilainya 490 Wow Itulah Kenapa Yesus Kresus Nggak boleh Lahir Di sembalangan Tempat Dia harus Lahir Di tempat Yang memiliki Nilai 7 Kali 70 Kali Betlehem Bet Nilainya 2 Yod Nilainya 10 Taf Nilainya 400 Kemudian Ramet Nilainya 30 8 40 Jumlanya 490 Maka Sang Penebus Dosa Karena Angka 7 Adalah Angka Pengampunan Dia Harus Lahir Di Suatu Tempat Yang Memiliki Nilai Gemateria 490 Yaitu Betlehem Kebetulan Mungkin Kebetulan Tapi Inilah Alkitab Dan Inilah Ilmu Gemateria Ibrani Yang Nggak Bisa Diterjemahkan Nggak Bisa Karena Ini Hanya Bisa Dibaca Dalam Naskah Ibrani Ya Yohanes 6 Ayat 30 Tuhan Yesus Mengatakan Akulah Roti Hidup Barang Siapa Datang Kepadaku Dia Tidak Akan Lapar Lagi Dan Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Tidak Akan Selagi Akulah Sang Roti Hidup Kenapa Harus Menjadi Roti Yang Hidup Sebab Manusia Mati Jatuh Kedalam Dosa Gara Gara Makan Manusia Makan Buah Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Antidot Maka Harus Makan Juga Tuhan Yesus Mendeklarasikan Dirinya Dia Adalah Sang Roti Hidup Yang Lahir Di Satu Tempat Yang Memiliki Nilai Gementria 490 70 Kali 7 Kebetulan Mungkin Kebetulan Tapi inilah Alkitab Ketika Tuhan Yesus Mengajarkan Doa Bapak Kami Berilah Kami Makanan Kami 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 Tuhan Lehem Dan Lehem Di ayat Selanjutnya Ada hubungan Dengan Pengampunan Akhal Kata Akhal Akhal Itu Makan Makan Bentuk Innya Atau Bentuk Bentuk Sedangnya Itu Mukhel Teman muslim Itu Kalau Lagi Berpuasa Itu Terus Puasanya Batal Terus Mereka Ngomong Apa Mohel Artinya Apa Makan Jadi Makan Berikan Kami Hari Ini Makanan Yang Secukupnya Dan Kemudian Dilanjutkan Dengan Ampunilah Karena Memang Pengampunan Ini Berasal Dari Sang Roti Hidup Yang Lahir Di Bethlehem Di Rumah Roti Bethlehem Itu Artinya Rumah Roti Pengampunan Awalnya Berasal Dari Bethlehem Karena Sang Penembus Dosa Lahir Di Tempat Yang Bernama Bethlehem Nah Apakah Ini Otak Adik Gatok Tapi Ada Banyak Nilai Nilai Gemateria Yang Membuat Kita Kalau Kita Mempelajarinya Wow Apakah Ini Klenik Bukan Juga Karena Memang Dalam Bahasa Ibrani Itu Setiap Aksar Aksar Memiliki Nilai Nilai Angka Dan Ada Banyak Sekali Kebetulan Kebetulan Yang Indah Termasuk Bethlehem 490 Dan Itu Merupakan Simbol Dari Angka Pengampunan Yesus Kristus Mendeklarasikan Dirinya Adalah Roti Hidup Yang Dimana Dia Lahir Di Rumah Roti Bethlehem Sudah Sudah Selesai Kita Akan Lanjutkan Ke Tanya Jawab Saya Berikan Kepada Ibu Anita Wah Luar Biasa Amin ल B� Di Terima kasih 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 Terima kasih